Halo teman-teman, selamat datang ya di Siklus Akutansi, Persamaan Akutansi dan Jurnal Khusus. Nah disini aku mau ngebahas lebih dalam lagi tentang apa aja sih yang ada di dalam akutansi itu sendiri. Nah, yuk kita mulai langsung aja. Yang pertama nih, aku mau kasih tau dulu ke kalian apa sih sebenernya Siklus Akutansi, terutama pada sebuah perusahaan, ini lebih kepada laporan keuangan nih. Bagaimana caranya membuat sebuah laporan keuangan dengan periode tertentu. Biasanya periodenya itu satu tahun ya teman-teman, gitu. Nah, apa aja sih yang ada di dalamnya? Salah satunya ini, kalau ketika kamu ngomongin akutansi, ini adalah hal yang harus selalu kamu ingat. Aktifa sama dengan hutan tambah modal, ini sejajar ya teman-teman. Oke, nah persamaan dasar akutansi inilah yang sebenarnya gini, kalian tuh mau menyeimbangkan dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, sisi aktifa dengan sisi pasifa. Oke teman-teman. Jadi, ketika ada perubahan yang timbul nih, berarti adanya transaksi keuangan dan keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Jadi harus tetap seimbang ya. Harus tetap, kalau udah ngomongin akutansi, nggak boleh sampai mereka nggak seimbang, nggak sama, gitu. Di sini nih, aku pengen jelasin ke kalian nih, 12 tahapan pada siklus akutansi perusahaan itu apa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah identifikasi transaksi jurnalnya dulu dong ya. Kamu harus tahu dulu nih, transaksi apa nih kira-kira? Apakah transaksi dagang, manufaktur, jasa, atau apa nih? Gitu. Apakah dia itu pembelian, atau penjualan, atau kredit, atau tunai? Kalian juga udah harus tahu nih di sini. Ini yang paling pertama dulu. Kalau kalian di sini aja udah salah nih teman-teman. Berarti pasti kalian ke belakangnya juga akan salah. Gitu. Lanjut ya. Jurnal khusus nih. Ini sebenarnya bagian dari jurnal umum juga, bagian dari mereka. Tapi lebih kepada mengefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Gitu. Jadi lebih kepada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Gitu. Setelah udah masuk ke jurnal khusus nih, masuk ke buku besar. Pembantu. Oke. Ini sebenarnya bagian dari buku besar umum juga, teman-teman. Ini lebih kepada untuk meringki, memperingki, lebih lanjut dalam satu akun. Jadi akun-akunnya lebih diringkikan lagi. Gitu. Jadi dicatat juga beberapa akun tertentu, kayak piutang dan akun utang nih. Tentu ini bisa jadi informasi juga nih, dalam menyusun raca saldo perusahaan dagang. Gitu. Lalu nih, tadi udah ngomongin yang buku besar pembantu, disini akan lebih kepada posting ke buku besar umumnya ya. Ini lebih kepada jurnal umum. Jadi selain jurnal umum, nih ada informasi data-data juga nih. Oke. Yang diambil dari jurnal khusus, yang tadi aku sebutin sebelumnya. Nah, lanjut nih, ke harga pokok penjualan nih. Berapa sih yang akan kamu jual barang? Ini akan kamu jual berapa sih, teman-teman. Gitu. Ini lebih kepada pencatatan secara perpetual atau fisiknya. Oke. Jadi kalian udah liat nih, harga pokok barang yang akan terjual tuh bisa berapa sih untuk melakukan penjualan? Biar kamu bisa dapat untung. Kamu produksi berapa? Jual berapa? Gitu. Dengan harga berapa? Itu udah harus kamu keliti lebih lanjut. Kamu analisa lebih lanjut, gitu. Terus juga ini membuat neraca saldo. Neraca saldo ini berarti lebih kepada kamu dapat dari mana info ini? Dapatnya dari buku besar, oke. Apa? Dari saldo akhir pada setiap akun itu sendiri. Nah, yang di debit yang mana? Yang di kredit di mana? Kalian harus balance. Ingat ya, yang di debit yang mana? Debit itu aktifanya apa aja? Terus kreditnya, apa namanya? Nih, aku balik deh. Hutang modal. Hutang modal itu ada di, apa? Nih, aktifa ada di debit. Hutang modal di kredit. Itu udah kayak harus ingat di otak kalian ya, teman-teman. Nah, lanjut ya. Jurnal penyesuaian nih. Jadi menyesuaikan nih, akibat dari yang ada transaksi yang berpengaruh. Oke, terhadap munculnya akun-akun baru ternyata. Gitu. Contohnya nih, misalnya, sewa toko yang sudah jatuh tempo. Oke, itu kan ada periode tertentunya ya. Lalu nih, ada yang namanya neraca saldo penyesuaian. Udah ngomongin soal penyesuaian, berarti kan lebih ke arah menyesuaikan nih. Apa yang disesuaikan neraca saldonya. Biasanya disebut juga sebagai adjusted trial balance. Just trial. Harus balance, harus imbang ya, teman-teman. Tentunya, menyiapkan laporan keuangan dong. Tujuannya untuk apa? Lebih mudah untuk mencari informasi. Apalagi untuk misalnya investor atau kreditor yang ingin lihat nih. Gimana sih sebenarnya perusahaan ini tuh bagus atau enggak? Keuangannya seperti apa? Revenilnya seperti apa? Profitnya dan segala macamnya. Gitu, itu bisa kalian lihat di laporan keuangan sebuah perusahaan. Terus juga nih, selain udah ngomongin laporan keuangannya, kalian harus buat jurnal penutup nih. Untuk nutup-nutup, akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Apa aja? Itu lebih kepada pendapatan kamu sama biaya-biayanya. Revenue dan expense-nya. Gitu, teman-teman. Neraca saldo setelah penutupan. Setelah di nolkan. Oke, kenapa harus disesuaikan? Buat mencatat kembali nih akun-akun yang udah berubah saldo dan akunnya. Gitu, udah dibuat yang barunya. Jurnal pembalik. Ini lebih kepada membalik untuk akun-akun tertentu aja. Misalnya pendapatan yang diterima di muka nih. Atau enggak, pada saat penjurnalan dicatat sebagai pendapatan. Untuk transaksi biaya yang dibayar di muka. Atau account receivable atau pihutang nih, teman-teman. Gitu. Jurnal khusus nih. Nah, disini nih. Aku mau kasih tau ke kalian apa sih sebenarnya jurnal khusus itu. Lebih kepada mencatat transaksi khusus aja nih yang terjadi di perusahaan. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Dari apa aja sih ada 4 jenis. Nah, aku bakal jelasin ke kalian 3 jenis ini. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Oke. Sebelumnya juga jurnal pembelian. Lalu juga ada yang namanya jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Oke. Ingat. Ada 4. Ada 4 jurnal khusus yang harus kalian ingat. Jurnal pembelian. Jurnal penjualan. Jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran. Pembelian penjualan, penerimaan, pengeluaran. Berarti kalau pembelian itu nyata semua yang berhubungan dengan pembelian. Secara kredit. Oke. Penjualan secara kredit. Oke. Penerimaan kas. Nih. Tunai. Pengeluaran kas. Tunai. Tapi mengeluarkan. Ingat ya. Pembelian kredit. Jualan kredit. Penerimaan kas. Tunai. Penerimaan jumlah pengeluaran kas. Tunai. Gitu teman-teman. Nah teman-teman terima kasih banyak ya. Karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Live motto kita hari ini adalah Things work out best for those who make the best of how things work out. Thank you very much and God bless you guys.